Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat youtube Video kali ini berbeda dengan video-video Ataupun vlog yang lalu Dimana Kali ini vlognya Hanya tentang bercerita Sosok Yang sudah masuk di konten aku Kemarin tepat tanggal 12 Desember Mertuaku Bapak dari suamiku itu Berpulang ke Rahmatullah Dalam usia 65 tahun Beliau tidak Sakit menaun Tapi beliau tiba-tiba drop Masuk ICU Lalu meninggalkan kita semua Disini aku ingin bercerita Bagaimana Peran ataupun Sumbangsi beliau Terhadap channel youtube aku Walaupun sekarang yang masih Kecil Tapi Sumbangsi beliau Terhadap channel ini Sangat besar Awalnya Waktu membuat channel youtube Aku sempat Bilang ke bapak Gimana Kalau hobi bapak yang bermusik Nanti akan kita salurkan melalui video cover lagu Beliau sangat exciting Sangat gembira Hampir setiap hari beliau mengirimkan video-video yang berisi rekaman lagu Memang Memang Tunaga Ataupun Kualitas Kualitas Rekamannya Mungkin tidak sebagus waktu dia Masih muda Atau keterbatasan juga Keterbatasan dari alat-alat rekamnya Disini Aku tidak berharap Viewer Ataupun penonton dari vlog aku kali ini banyak Ataupun menghasilkan accent yang banyak Ini murni Bentuk penghormatan terakhirku Terhadap mertuaku Yang Yang Lebih Ataupun bisa kuanggap seperti Orang tua kandungku sendiri Ah Upload video itu Aku upload secara bergantian dengan konten yang aku buat Banyak lagu-lagu yang belum sempat aku upload Karena rencananya Mau aku edit dulu Ada lagu terakhir Yang membuat Merasa Gimana Dia membuatkan Cover lagu itu Yang Yang kesukaan anak-anakku Jadi beliau berkata Hobi musiknya nanti Jangan sampai terputus Mertuaka ini orangnya Sangat penyayang dengan anak-anak Tidak pernah marah Humoris Baik Dan Sosok yang tangguh Jujur kami sekeluarga Dan saya Aku pribadi Walaupun hanya Sebagai menantu Itu sangat Keulangan beliau Sosok beliau yang begitu Begitu Baik dan Begitu penyayang Membuat aku merasa Bukan sebagai menantu di keluarga ini Tapi sebagai anak Anak kandungnya Sebagai teman Juga sebagai Rekan kerja Ada lagu terakhir Yang beliau kirimkan Tapi beliau meminta maaf Karena katanya Kualitas serkamannya itu Kurang maksimal Karena mungkin faktor nafasnya Sudah tidak Tidak sefit Waktu dia masih muda Aku apresiasikan yang luar biasa Semoga beliau Diterima di sisi Allah Dilapangkan kuburnya Dimudahkan jalannya Dan kami sekeluarga Diberikan kesabaran Dan kita paham Video yang Mungkin kualitasnya tidak baik Ataupun kurang bagus Tapi bagiku Itu merupakan suatu kenangan Yang tidak mungkin bisa kami beli Dengan waktu Ataupun uang berapapun Berdirinya channel ini Salah satu support Dari beliau Salah satu Impian beliau Yang katanya juga punya Punya channel Tapi belum kesampaian Nge-youtube itu sebenarnya Hanya Hanya sampingan Dalam artian Hobi Hobiku Mengakam ataupun nge-vlog Ataupun yang mungkin Ada beberapa yang tidak berpaedah Yaitu aku upload di Youtube Aku sendiri tidak pernah tahu Kalau Youtube Youtube yang aku punya sekarang Bakalan di AdSense Bakalan jadi partner Youtube Tapi Menikmati proses Menyukai dan menyenangi Juga mencintai apa yang kita suka Itu memang Hasilnya akan lebih Lebih memuaskan Tanpa harus kita kejar-kejar Tanpa harus kita cari Viewer-viewer Ya mungkin itu saja Vlog Yang Hantai dah Aku mohon maaf Untuk teman-teman semua Yang menonton Video ini Ini hanya Sebagai curahan hati Seorang anak Seorang teman Seorang menantu Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton